Sports game yang paling gue tunggu-tunggu ini adalah FIFA 21. Jadi review ini akan sedikit panjang lebar karena cukup banyak perubahan yang dilakukan oleh EA dibandingkan dengan FIFA 20. Karena sebenarnya banyak mekanik yang dirubah dibandingkan dengan FIFA 20 juga. Tapi buat yang jarang main FIFA 20 mungkin gak terlalu berasa. Tapi buat yang bener-bener pahami banget dan udah ngabisin waktu yang lama, sampai ratusan jam di FIFA 20 harusnya kalian bisa dengan mudah dan langsung kerasa perbedaan yang cukup jauh dibandingkan game sebelumnya. Tapi perubahannya tentunya ada yang bikin cukup frustrasi. Jadi setiap perubahan yang terjadi, terutama ya dalam sports game itu gak bisa memuasi semua orang yang memainkannya. Jadi disini kalian bersama gue Sony yang gue gak tau harus senang kecewa atau bingung dengan core mechanics di FIFA 21. Oke, di FIFA 21 sebenarnya banyak banget perubahan dibandingkan dengan FIFA 20. Apalagi kalau kita bandingkan itu dengan perubahan yang dilakukan oleh 2K ya. Jadi cukup jauh banget disini kalau kita bandingkan dengan NBA. Terus sebelum gue mau mulai reviewnya, please yang suka banget bacot ngerasa paling pinter dengan bilang gak kayak asli. Kalau kalian mau main game yang asli ya main aja bola di lapangan. Ini tuh football game, sports game, bukan football real life simulation. Kalau reviewer bilang lebih realistik, artinya ya dalam konteks gamenya. Bukan dalam konteks hidup nyata yang dibandingkan untuk saat kalian main game-nya. Untuk saat ini ya kehidupan nyata itu gak bisa direplikasi penuhnya. Jadi sebelum bacot, komen, ya tolong pahami konteks keseluruhan ya. Jangan mikir paling pinter, paling edgy. Game game ini kan dibuat dengan tujuan supaya bisa dinikmati gamenya oleh lebih banyak orang. Harus ada suspension of disbelief. Harus ada balance in-game. Harus terkait dengan core mechanics yang ngebuat orang bisa betah main. Dan balance juga ke statistik para player in-game-nya. In the end, it's a game. So, paling pertama gue gak bakal nyentuh atau review masalah FIFA Ultimate Team. Intinya ini tetap sama aja. Bakar duit, beli kartu, jual, trade, atau discard kartu, belanja kartu lagi. Same shit, different year. Yang diperbarui untuk Ultimate Team sekarang lo bisa main co-op. That's it. That's the main difference. Apakah ini ngebuat vote lebih menarik? Cuman kalian para pemain vote yang bakal ngerti dan merasakannya. Gue itu orang yang anti-vote. So, gue gak bisa ngasih input. Tapi tentunya mekanisme co-op di vote menurut gue langkah yang bener secara bisnis. Untuk ngeraup lebih banyak orang, untuk main, dan lebih menarik karena gak jadi single fighter dalam game-nya. Yang artinya orang lebih gampang untuk ngeluarin duit biar bisa bangun bareng-bareng. Karena lo bisa ngajak temen lo yang tadinya gak suka vote, akhirnya jadi tertarik karena lo bisa main bareng. Now to the rest of the game. FIFA melakukan banyak perubahan core mechanics in-game-nya. Game ini overall kerasa jauh lebih nyaman, lebih mudah dipercaya daripada FIFA 20. Dan keluhan utama gue yang terjadi di FIFA 20 adalah masalah off-player movement-nya. Ini yang bener-bener dihilangkan. Dan apa yang menurut gue menjadi penyebab FIFA 20 itu kerasa monoton dan malesin banget alias gak fun untuk attacking players. Gue rasa semua pemain FIFA 20 ngerasa ada sesuatu yang aneh. Ngerasa gameplay-nya kayak ada yang missing, ada yang ilang di dalam gamenya. Ini karena movement semua player yang gak megang bola itu kerasa statik banget. Bukan kerasa, mereka emang beneran statik. Ini perubahan yang terjadi di FIFA 20, di 19 atau 18 yang gak terjadi. Dimana kalau kita jagain penerima bola atau marking yang penerima calon penerima bola, dia akan cari ruang sendiri. Dia bakal berusaha untuk lepas dari main marking. Tapi di 20, mereka itu statik. Bahkan seluruh pemain kalau kalian lihat di radar, itu statik. Para defender ya, kalian bisa lihat kalau garis itu selalu sama. Gak ada yang maju, gak ada yang mundur. Buat yang bilang, kan bisa diubah suruh mereka lari pakai L1 atau LB. Harusnya kalau lu pemain FIFA, harusnya lu bisa pahami bener kenapa itu gak bisa disamakan dengan pemain yang nyari posisi kosong untuk mereka bebas menerima passing. Ini yang bikin FIFA 20 gak kerasa free-flowing game yang gak kerasa hidup. Nah, di FIFA 21, ini dibalikin ke jaman dulu. Sama halnya kayak FIFA 20 balikin speed merchants kembali dari 18. Semua player yang di marking bakal nyari ruang. Dan uniknya pemain yang cenderung punya high football IQ kayak misalnya Muller, Jack Grealish, Van de Beek, Bruno, Verratti, dan banyak pemain lainnya yang lebih pintar dalam nyari ruang off the ball-nya. Jadi untuk midfield, kalian jauh kerasa masuk akal. Karena pemain-pemain ini selalu nyari ruang untuk menerima bola dan kalian bisa progress bola ke final third-nya. Itu sebenarnya perubahan yang paling kerasa dan akan merubah seluruh feel game-nya. Yang di FIFA 20 kerasa aneh, statis, monoton, dan frustrating. Tapi tentunya ini yang ngebuat juga kenapa game ini punya rasa attacking yang terlalu gampang. Jadi, menurut gue ya, kayaknya balancing untuk ini tuh harus dirubah juga sama EA. Yang gue rasa harusnya mereka bikin robustness dalam strategi dan formasi. Jadi orang yang punya tujuan main kayak gitu, harusnya bisa setting progress formasi saat attacking, defending, atau masa transisi. Dan playstyle para pemainnya harus dibuat juga sesuai dengan formasi yang digunakan atau strategi yang digunakan. Jangan default-nya semua pemain itu pinter dalam nyari posisi. Jadi menurut gue perlu adanya input dari pemainnya, pemegang kontrolernya untuk bagian ini. Untuk memberikan orang yang emang udah bener-bener siap dalam formasinya dan strateginya juga. Jadi gue udah tes berbagai macam percobaan. Gue tes dengan Sancho, Rashford, James, Martial, dan Sterling. Semuanya emang punya ciri khasnya mereka. Gue gak tau sejauh mana customization yang dilakukan oleh FIFA. Ini alasan kenapa gue pake EPL. Tapi walau instruksi mereka sama, kayak cut inside, Martial ini cenderung ngambil dari hugging sidelines. Kalau Sancho lebih direct, sama halnya dengan Sterling. Jadi tetep ada perubahan disini yang di-override, walaupun kita udah set instruksi tertentu. Tapi movement of the ball emang kerasa banget mereka jauh lebih pinter daripada ya FIFA 20 yang terkesan bego. Ini tapi mungkin ngebuat para defender pegel dan capek. Karena gue jujur aja gue merasakan hal tersebut. Karena game ini jadi kerasa mudah banget untuk passing cut atau pass through lewatin banyak banget orang. Through pass disini kerasa OP banget pake orang-orang yang punya passing tinggi kayak KDB atau Bruno Fernandes. Cuman ya, makanya ada player macam mereka juga yang bisa passing dengan akurat. Selama lo sebagai player bisa liat berbagai run yang diambil sama winger atau strikernya. Jadi karena kemudahan movement ini, segitiga passing lane kebuat jauh lebih gampang di FIFA 21. Hasilnya defending emang kerasa di-nerf dibandingkan FIFA 20. Tuh, gue rasa ini yang jadi protes para pemain FIFA 20 juga. Kalau defenders itu terlalu OP, terutama kalau di tangannya para AI-nya. Di sini defenders itu kerasa blow on banget kalau lo diemin. Hasilnya bakal banyak banget gol yang kebobolan. Karena mereka sulit banget untuk tackling sendiri. Jadi pressing in game lebih sulit di FIFA 21. Ini yang penyebab juga gue rasa FIFA 21 adalah tipe game yang jadi goals galore. Skornya ini bakal tinggi banget dibanding game sebelumnya. Ditambah lagi AI yang digunakan di FIFA 21 ini jauh lebih pintar daripada FIFA 20. Apa yang mereka lakukan adalah ngambil gerakan atau sistem pergerakan bola yang dilakukan oleh para pemain profesional FIFA 20. Jadi di sini mereka menggunakannya untuk diimplementasikan untuk melawan kalian yang menggunakan AI legendary atau ultimate. Jadi kalian akan melihat bahwa banyak banget gerakan atau movement yang digunakan oleh para profesional EA player. Nah ditambah lagi gue rasa mereka perlu buff goalkeepersnya juga. Di sini goalkeeping kerasa bodoh banget. Gak tau kenapa rasanya hampir sama semua shot stopper goalkeeper. Kayak apa ya? Kayak telat untuk mereaksi. Karena di sini kita bakal sering ketemu 1v1 sama keepers juga. Terutama kalau kalian itu menggunakan pace merchants atau tim dengan pace merchants. Kayak ngandelin cuma ada matraure gitu misalnya. Nah di sini tuh jadi keliatan banget. Jadi player kayak Mbappe, Rashford, James, Sancho, Neymar, Sterling. Semua kalau lari kan udah kayak nek ojek. Tapi ini perubahan dari Viva 20 yang pacing itu kerasa gak konsisten. Di Viva 21 jauh lebih konsisten. Gak suka akselerasi dan pace yang dipakai sama EA di sini. Karena untuk para strikers atau winger yang utama itu kan dash 10-20 meter pertama. Nah di sini jadi keliatan banget pentingnya. Jadi tetap kalian bakal ada speed merchants di game ini. Kalau gak bisa ngibulin atau gue cek defender. Atau kalian gak bisa apa ya buka pacing lane yang benar. Atau kalian gak bisa menggunakan timing run yang player-player kalian lakukan. Ya kalian modalnya cuma murni pake pace jadinya. Jadi kalian paling kemungkinan besar tipe orang yang kayak gini main itu hanya menggunakan dengan tim yang penyerang depannya atau wingers itu punya pace yang tinggi. Tapi apa ya disini tuh gak 100% sama kayak Viva 20. Dimana kalau kalian punya pace yang tinggi dan acceleration yang tinggi atau modal pace doang. Kalian udah bisa dengan mudah melewatin berbagai defender. Nah di game ini tuh enggak. Di game ini tuh jauh lebih konsisten. Tapi AI di gamenya juga pintar juga. Kalau dihadap seperti ini. Mereka itu biasanya bakalan tackle dan foul aja. Same in real life juga. Jadi AI-nya akan cenderung ya nendang kaki lu daripada nendang bolanya gitu loh. Nah untuk perubahan dribbling disini juga dibuat lebih realistik. Gak kayak Viva 20. Disini drag back itu butuh waktu lebih lama. Semua yang punya 5 star skill rating. Kalau misalnya dribble mereka itu gak terlalu tinggi untuk ratingnya. Gerakan ini jadi lambat dan pelan. Dan cuma skillnya doang yang bisa dilakukan dengan baik. Tapi kecepatan eksekusinya ini berubah jauh. Jadi ini perubahan yang drastis dibandingkan Viva 20. Terutama buat kalian yang suka main skill based dribbling. Untuk close dribbling menggunakan LB disini. Gue juga belum menguasain kayak Viva 20. Karena yang gue rasakan adalah timingnya itu berubah jauh dibandingkan dengan Viva 20. Jadi close dribbling gue sampai sekarang masih gampang kerebut. Tapi kalau udah kebiasa. Gue rasa ya harusnya bisa lebih mudah mencapai apa yang kalian ingin lakukan. Terutama ya di posisi midfield lah. Perubahan lain yang menurut gue sangat tinggi dan penting dari Viva 20. Ini adalah masalah heading sama crossing. Gue bisa lihat kalau crossing dan heading sekarang dibuff jauh banget dari Viva 20. Di Viva 20 hampir gak mungkin scoring dari cross dan header. Udah akuin aja lah. Jumlah goal yang lo buat di Viva 20. Yang berhasil dari crossing terus di heading. Minim banget kan jumlahnya pasti. Disini itu dirubah cukup jauh. Mulai dari crossing header maupun corner header. Disini tuh kerasa banget dibuff banget. Ini bisa langsung kalian cobain dan rasakan langsung dengan game pertama kalian dimainkan dengan Viva melalui kick offnya. Ini bisa kalian tes langsung. Dan coba kalau misalnya kalian menggunakan misalnya Munchen. Gue yakin banget kalian jauh lebih mudah untuk scoring dengan header menggunakan Lewandowski disitu. So gue rasa itu udah nutup semua masalah topik core mechanics yang berubah dari Viva 21. Yang menurut gue bener-bener ngebuat game jauh lebih enjoyable. Tapi tentunya dengan menggunakan adjustment terlebih dahulu supaya kalian bisa mainnya dengan nyaman. Nah perubahan yang udah diminta dari banyak orang dari zaman dulu. Yang selalu bikin orang kesel adalah gak adanya perubahan untuk career mode. Nah sekarang di Viva 21 akhirnya career mode dirombak total dari yang sebelumnya. Dan ini yang gue rasa akan ngebuat orang sangat-sangat seneng bagi yang main career mode seperti gue. Pertama untuk career player ini lebih masuk akal permintaan ke pemainnya, ke kita. Dan dari awal lo dikasih langsung main sebagai playernya. Player growthnya juga lebih masuk akal dengan semua yang lo lakukan di lapangan. Gak kayak dulu. Jadi kalau kaget kalian itu misalnya pas lagi training manual naiknya sedikit banget. Karena apa yang lo lakukan di lapangan lebih berpengaruh ke karakter lo. Enak kan? Justru ini menurut gue jauh lebih reasonable. Dimana progress karakter lo itu berubah dan naik skill ratingnya. Kalau kalian itu main di lapangan. Apa yang kalian lakukan di lapangan itu berpengaruh terhadap karakternya kalian. Jadi dibandingkan misalnya pendekatan kayak NBA lah misalnya gue ambil ya. Lo mayoritas itu misalnya mau naikin ratingnya ya udah tinggal beli visi. Nah disini kan enggak. On page performance artinya ya lo punya higher rating. Ini yang gue bener-bener suka banget. Dan gak tau kenapa tahun ini EA itu kayaknya ngebuat semua opsi atau pilihan itu yang bener. Gue gak tau ada apa dibalik layarnya EA. Terus untuk career mode sebagai manager ini juga dibuat sekarang lebih mendekati football manager style of game. Gue jauh lebih suka dengan sistem kayak gini. Dimana training dibuat lebih komplit dan lebih jelas. Gak cuma 5 orang yang ditraining. Tapi satu tim bisa difokusin untuk training. Pilihan trainingnya juga beda jauh dari yang dulu. Sekarang juga ada rating untuk melatih pemain kalian di posisi baru. Betapa cocoknya mereka di posisi baru. Dan harus mengikuti regimen training baru untuk pindah posisi. Nah terus untuk ngatur training mingguan. Kapan mereka harus istirahat. Kapan harus training berat. Kapan mereka harus ningkatin match fitness. Semuanya kerasa lebih managerial dibandingkan dulu yang terkesan. Cuma nunggu match berikutnya. Terus tinggal main. Terus training lagi. Terus main. Training lagi main. Ya gak ada managerial expectnya sama sekali. Tapi gue bisa pahami disini ya. Di FIFA 21. Kalau orang lama-lama mungkin males ngotak-ngatik masalah ini. Gue harap EA bakal kasih patch update untuk ngebuat sistem ini lebih otomatis. Jadi kita gak perlu otak-ngatik setiap minggunya. Terus untuk bagian match simnya. Sekarang ngambil pendekatan football manager. Gak kayak dulu yang cuma waktu jalan sama progres pemain goal. Kartu sama substitusi. Sekarang kalian beneran bisa lihat secara top down. Ini perubahan yang ke arah lebih baik dari EA. Dan gue rasa udah ditunggu-tunggu dari waktu yang lama banget. Kalau karir mode itu dapet giliran untuk disayang oleh EA. Jadi sejauh ini impression gue untuk FIFA 21 adalah sangat baik. Gue gak akan mau nyentuh FIFA 20 lagi melihat apa yang dilakukan di game ini. Gue bisa maklumi kalau EA itu melakukan penagihan sebesar full price untuk game terbarunya. Gue bisa pahami alasannya ini. Selama mereka selalu memberikan perubahan dan update sebesar ini setiap tahun. Gue rasa orang gak akan masalah untuk beli game ya. Jadi yang menurut gue menjadikan masalah adalah kalau gak ada perubahan apa-apa dan minim banget perubahan. Ini yang gue gak bisa terima kalau suatu full game dan hanya update rosternya doang dan gak ada perubahan sama sekali. Ya gue gak maulah bayar full price untuk gamenya. Jadi menurut gue EA itu setahun terakhir ya ini lagi berbetobat banget. Gue gak tau ya hampir semua release-nya itu gak ada yang bikin mulut gue berbusa. Ditambah lagi untuk FIFA 21 ini mereka itu transparan banget. Mereka itu sampe ngasih loh link untuk trailer timnya mereka untuk apa yang mereka lagi kerjakan. Nah transparansi kayak gini ini yang bisa gue acungi jempol untuk ke EA dan tim yang lagi ngebangun FIFA. Disini kalian tuh bisa lihat loh progres yang sedang mereka lakukan. Apa permintaan para pemainnya. Terus apa yang lagi sedang mereka bikin untuk update patch berikutnya. Dan apa yang mereka lagi investigasiin juga. Jadi transparansi kayak gini itu bener-bener top notch banget dari EA. Kalau kalian mau lihat ini semuanya, gue akan taruh linknya di deskripsi kalau kalian itu gak percaya. Tapi kalian bisa lihat disitu dengan tim FIFA apa yang lagi mereka kerjakan. Jadi disini menurut gue EA is really looking good. This year's FIFA 21 is a great fun game. Worth the money atau ya gratis buat kalian pengguna EA Play. Sekian dari gue Sony and see you guys next time. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax